Hai Cecero Mad Kitchen, mau bikin Palm Cheese Cookies Ini salah satu kue lebaran yang benar-benar gampang Bahan-bahannya ada 120 gram margarin Saya pakai merek Blue Band, margarinnya Biar kuenya lumer di mulut, saya pakai 100 gram butter Ini butter anchor ya, merek-merek anchor Sudah di suhu ruang, jadi dia udah lembut Tambahkan 1 butir kuning telur, kuningnya aja Susu bubuk 25 gram Saya cuma mengaduk-aduknya pakai sendok kayu seperti ini Kalau kalian mau pakai mixer juga boleh ya Dimixer gitu sebentar aja sampai tercampur rata Ini sudah tercampur rata Saya tambahkan keju parut 120 gram Keju cedar parut ya, ini cukup banyak saya pakai kejunya Karena saya mau rasa kuenya tuh terasa keju Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Ini gampang banget, tanpa mixer juga bisa Karena saya juga bikinnya nggak terlalu banyak Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan tepung terigu 250 gram Tepung terigu protein rendah boleh Segitiga biru juga boleh Saya masukinnya bertahap Lalu tambahkan tepung maizena 20 gram 20 gram itu sekitar 2 sendok makan Kita ayak lagi Jadi tepungnya harus diayak biar tekstur kuenya itu lebih lembut Lebih bagus ya Aduk-aduk lagi Lalu kita masukkan lagi tepung terigunya sambil diayak Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cecero Mad Kitchen Silahkan subscribe channel ini Kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari Sampai dengan masakan internasional Subscribe ya Adonannya udah bagus banget Ini sudah tercampur rata Kalau mau diuleni pakai tangan juga boleh Tapi saya nggak pakai tangan Cukup pakai sendok kayu juga udah bisa tercampur rata Palm cheese cookiesnya Mau saya cetak menggunakan ukuran setengah sendok makan Atau 7,5 mili Jadi satu-satu dibentuk seperti ini Biar ukurannya sama ya Pakai sendok ukur seperti ini Lakukan sampai semuanya habis Setelah itu kita pencet-pencet Dan bulet-buletin sampai rapi Caranya hampir sama kayak kita mau bikin kue kering lainnya ya Dibentuk satu-satu dan harus bersabar Tapi ini termasuk jenis kue yang bikinnya gampang banget Sudah saya bulet-buletin semua Siapkan brown sugar Atau palm sugar 150 gram Atau secukupnya Nggak perlu ditimbang juga Nggak apa-apa Lalu kita guling-gulingkan aja Bola-bola cookies ini Atau adonan yang udah dibentuk bola-bola ini Ke brown sugar Atau palm sugernya Kalau saya sih nggak sabar ya Kalau cuma digoyang-goyang Jadi saya pakai tangan aja Buat mengaduknya Sambil boleh ditekan Biar nempel gitu Tapi jangan sampai merusak bentuknya Ini loyangnya udah saya olesi margarin yang agak tebal Lalu kita taruh aja satu persatu Palm cheese cookiesnya Dikasih jarak Loyangnya harus dioles sampai tebal ya Karena ada gulanya itu bisa mengkaramel dan bisa lengket Panggang palm cheese cookies ini Di suhu 140 derajat celsius Di oven saya butuh sekitar 40 menit Jadi nanti yang rak atas itu Kita pindahin ke bawah Yang bawah pindah ke atas Pokoknya sampai dia mateng Halo Cicero Mad Kitchen Sekarang sudah mengeluarkan 3 buku resep Terbitan dari Gramedia Pustaka Utama Ada masakan favorit sejuta umat ala warung Padang Sambal dan lauk pedas nampol Dan bongkar rahasia resep makanan viral 3 buku resep Cicero Mad Kitchen ini Bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia Oke palm cheese cookiesnya udah jadi Biarkan sampai dingin dulu Karena kalau masih panas itu dia gampang ancur Nah ini kita lihat ya Udah mengeras Hasilnya bagus banget Tingkat kematangannya juga pas Nggak gosong dan nggak undercooked juga Kalau sudah dingin kita pindahkan aja ke toples Jadi jangan masukin kue pada saat panas ya Kita simpan di toples itu ketika udah dingin Hasilnya jadi 600 gram palm cheese cookies Cukup banyak hasilnya Saya mau cobain ya Saya mau tunjukin dulu teksturnya seperti apa Ini tuh ngeprul banget tuh Kayak gini ya Begitu dimakan Langsung lumer di mulut Ini bateri banget Dan cheesy Kerasa banget kejunya Yang bikin enak tadi karena saya pake Mentega merek Anchor itu ya Kalau kalian pake margarin semua Nggak akan selumer ini Palm sugernya juga enak Karena dia mengkaramel Jadi ada rasa-rasa karamel di luarnya Thanks for watching Please like, comment, and subscribe Bye Bye